Mas Yufi dan Andi disini kan kegiatannya luar biasa ya Apalagi Andi nih sudah kegiatan di rumah Terus juga kegiatan hari-hari Nyanyi ataupun yang lain Dan ini tetap sehat, tetap hidup sehat Mungkin dari Andi dulu nih Gimana nih share sama teman-teman media disini Supaya bisa tetap berkegiatan dengan positif Tapi tetap hidup dengan sehat Ya sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya Rumus Ahmad sih katanya sehat semuanya disini Selamat siang semuanya Nah itu baru namanya sehat Harus positif ya Oke berbicara mengenai hidup sehat Yang namanya sehat itu adalah sebuah kemutlakan Dalam arti kalau gak sehat kita gak bisa melakukan apapun Itu dah hal yang paling mutlak di dunia ini Ketika kita gak sehat kita gak bisa beribadah Kita gak bisa bekerja Gak bisa berpikir, gak bisa berkreasi, gak bisa berkarya Dan gak bisa melakukan hal-hal yang dinahan bersama orang-orang yang kita cintai Itu hal yang paling mutlak Jadi sudah sewajarnya setiap orang Tujuan dari hidupnya salah satunya adalah untuk sehat Gitu Dan bagaimana caranya supaya bisa melakukan kegiatan sehari-hari Tapi tetap sehat Ya memang saya berusaha supaya setiap hari ini saya jalani dengan sepositif mungkin Bagaimana supaya hidupnya menjadi positif Ya dengan menjaga kesehatan yaitu dengan berolahraga teratur Menjaga nutrisi asupan yang saya intinya setiap hari gitu Dan itu sih sebenarnya membuatku menjadi lebih positif dan sehat Dan luar apa-apa pun menjadi lebih tinggi Jadi ini tidak hanya dari asupannya aja tapi kegiatan yang positif Betul Dan dukungan-dukungan mungkin ya Dukungan-dukungan dari Jadi kita apa ya Surround yourself with positive people juga gitu Oke luar biasa Jadi nih ingetin teman-teman media Jadi hal positif itu tidak hanya menjaga kesehatan dari makanan saja ya Betul Tapi juga dari kegiatan positif Selain kegiatan positif dan juga hidup sehat Visi dan visinya bisa di-share sama teman-teman disini gak mas? Sebenarnya ada bersama saya, bersama saya, bersama saya, bersama saya Ada yang bisa saya bisa share sama semua lah Bahwa ketika pertama kali kita beri dengan Pemibar Ada hal yang menjadi semangat yang sama Dari baik dari saya dan teman-teman juga dengan Pak Maikon Dan seluruh timnya bahwa kita bisa memberikan inspirasi Bisa memberikan hal-hal yang mudah Harus dimulai dengan sesuatu yang sehat Sehat ya Nah ketika bicara tentang hal-hal yang cinta Lalu kita juga kondisi kita ada masalah Ada dua hal yang baik Ketika bahagia kita bahagia Karena kita bisa memberikan bahagia Ketika galau, galau nya juga keren Total ya Galau nya keren Nanti kalau orang sedih karena masalah cinta dan sebagainya Ketika sehat kita akan secara logika berpikir akan mengambil hal yang baik Nggak akan ilustrasi, nggak akan ilustrasi Galau nya keren seperti apa? Dibuat kreatif, buat musik, buat buku, berbagi dengan yang lain Banyak hal yang indah di sekitar-sekitaran kita sehari Lalu hal yang lainnya adalah yang sama adalah kakak saya dan komnikan Tersama ingin menurutkan generasi baru hal-hal yang baik Biasanya pendidikan, bagaimana saya emosi Dan menurutkan budaya Dari komnikan, ingin menurutkan hal sehat dan baik Mulai dari SMP, saya lantas kanan-kanan Jadi sesuai banget Dan saya punya pasukan yang cukup banyak Sehingga kita bisa sinergikan dengan manfaatnya Wah, luar biasa sekali Ya bener ya kata mas Yopi ya Jadi punya visi dan visi yang banyak Tapi tubuhnya nggak sehat Menjalannya gimana ya? Ya betul Oke, ini nomor-nomor dong nih Pak Maikal ini disamping kita Udah ada dua tamu kita hari ini Kenapa nih? Bayang saya penasaran Dari sekian banyak mungkin artis di luar Atau yang berbakat di luar Kenapa Pak Maikal dan Kaujipa Pilihnya Andin sama Siovin? Tadi saya sudah jelasin Kita sangat mudah Bersama dengan mas Bergi Dan juga dengan visinya yang sama ya Visinya yang sama Jadi dan ini yang misalnya saya Mau berkat Bersama dengan orang yang menjalankan Katanya itu visi untuk membangun Interpolasi Dan misalnya itu baik Karena ada edukasinya Pusiknya juga Bersama dengan luar Bersama dengan kesehatan Dan Kaujipa Bersama dengan kesehatan Bersama dengan kesehatan Itu sebenarnya yang dimaksud dengan hidup sehat dan positif Tujuannya untuk siaranya ke masyarakat ini sebenarnya apa disampai? Jadi ini Saya ingin kan Banyak yang sering di Bicara itu kan Bicara itu kan Bicara itu mahal Jadi setelah kita ingin Mengubah karya dalam hidup Jadi Kalau kita bisa hidup sehat Saya rasa Relatif Jadi tidak akan jadi Membuat setelah sesuatu yang berdiri Bagi perusahaan yang diambil Bagi usia usia yang masih berbukti Jadi saya rasa Sangat disayangkan itu Bagi kita pengen ini memberikan Edukasi sedikit-sedikit Yang pentingnya hidup sehat ini Supaya Kita pampung Interpolasi Sejauh lebih kompetitif Bagi satu impian saya Yang membangun Membangun Negara Indonesia Supaya bisa Dibuat itu ke depan Dan secara satunya Kita masukin Dari usaha kesehatan ini Jadi mindsetnya ya Jangan yang dipikirnya Sudah Sakit itu mahal Bukan itunya ya Tapi justru Harus sehatnya itu ya Dan membuat positif Wah Kalau pesan-pesannya Dari agen sama mas Yomi Seperti ini Selamat bergabung Bersama dengan Kobi Pak Dan terlibat Dari acara-acaranya Mungkin ada di dulu Silahkan Ya Kalau dari saya Saya senang sekali Sebenarnya Ada apa namanya Ada sebuah pemikiran besar Disini Mengenai kesehatan Karena Memang Sejauh ini Saya sendiri kan begitu Sangat-sangat-sangat Conscious banget Apalagi di lingkungan saya Jadi Saya berusaha untuk Bisa mengkampanyekan ini Terus Terus Walaupun sendirinya Tapi Akhirnya ada teman-teman Yang bisa memiliki Visi-visi yang sama Dan sampai akhirnya Kita bersama Kobi Far Dan sejauh ini Saya juga Selain dari Banyak event yang udah pernah dibuat Saya juga Iat beberapa dari CSR-nya Kemudian bagaimana Kobi Far bisa terjun langsung ke lapangan Untuk bisa mengedukasi secara langsung Atau Apa namanya Bisa Memberikan sepanat yang sangat positif Memberikan waktu itu ada Apa namanya Bagi-bagi produknya secara langsung juga Itu merupakan hal yang sangat efektif Dan Bisa saya katakan Sangat bertanggung jawab Terhadap kesehatan orang-orang Di sekolah Indonesia Salah menunggu sekali ya tentunya Salah menunggu sekali Salah menunggu sekali Kalau tadi Mas Yogi Gimana kesan-kesannya Selama Info langsung terlibat Dengan Kobi Far Yang pertama Kami senang Karena Baik dari Tim Kobi Far Dan juga Dari manajer Dan teman-teman Itu punya Bukan hanya Banyak sama artisi Tapi punya kelompokan Luar biasa Jadi kalau ada acara-acara apa Baik dari kompilat Kami support Dan kalau kami punya Pembelan mereka Semua ada di sekitar kami Jadi Ada sendok semua Tualisman di sekitar Di samping itu Karena kita tiga samanya Dengan Kobi Far Ini mengaju Dan menginspirasi juga Teman-teman Di kelompok musisi kami Dan Teman-teman sekitar Untuk bisa Contoh-contohnya Adalah misalnya Andin Menjadi inspirasi Karena kalau teman-teman Seagamnya Melihat ke atas itu Lebih di gym Lalu Luar biasa Dan bukan hanya Dibisakan sahabat-sahabat saya Seperti Hedy Yunus itu Kayaknya tiap 2 jam sekali Ada fotonya Dia sedang di gym Eh jadat Bang Hedy di belakang juga Menceng Itu lah Biasa di gymnya Dan pola hidup sehatnya Juga Sangat baik Mario Juga Mario Bin Ajar Itu juga Dia sangat rajin Tapi mungkin Lagi lagi Kepenampilannya Dia jaga Jadi akan terpisah Aduh Aurangnya positif Dan Di samping itu Kayaknya badannya paling bagus Di antara kita Sembilan orang Karena ini paling depan ya Betul Tapi yang di depan Begitu juga Teman-teman Yogyakarta Tidak-teman 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 Semuanya Semar Olahragan Apalagi yang masih-masih Ini karena Inspirasi-inspirasi tadi Membuat Membuat ada semacam Apa ya Trend diantara Anak-anak Bagi bahwa Sehat itu keren Dan sehat itu menjadi Sebuah keharusan Harus Jadi itu udah mulai Wajib Sehat Jadi Tidak ada Alasan lagi Tidak ada Waktu Males Gitu ya Wah Ini seru banget Kalau ngobrol Tidak-tidak Dua jam Tidak cukup Tapi sebelum kita Akhirin Ini Yang ingin Sampaikan Kepada Teman-teman Yogyakarta Sigi Mengertai Dari Berpikir Positif Lalu juga Kepiirkan Positif Dan terus Kepiir Sehat Kepiir 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 Kepiir